Ya usai dipanggil Presiden Jokowi Dodo pada Senin, Menteri Pendidikan Kebudayaan Risetan Teknologi Nadiem Anwar Makarim membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal. Ya, sebelumnya di tengah banyaknya protes dari masyarakat, terdapat sejumlah kampus negeri yang tidak menaikan UKT pada tahun ini. Sejumlah kampus negeri di Surabaya, Jawa Timur, seperti Universitas Air Langga dan Institut Teknologi 10 November tidak menaikan uang kuliah tunggal pada tahun ini setelah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan Permendik Butristek No. 2 tahun 2024. Pihak Unair mengatakan telah menganalisis kemampuan ekonomi orang tua atau wali mahasiswa. Selain itu, banyak mahasiswa yang mengajukan banding UKT melalui sistem informasi akademik yang digunakan secara terpadu oleh Sivitas Unair. Pada 2021, terdapat lebih dari 17.900 mahasiswa yang mendapat keringanan pembayaran UKT. Sementara pada 2022, lebih dari 18.500, dan pada 2023, lebih dari 14.100 dari sekitar 40.000 mahasiswa. Ada pun batas maksimal UKT di kampus ini berbeda-beda tiap fakultas. Mulai Rp500.000 untuk golongan 1 hingga paling besar Rp25.000.000 untuk golongan 7. Jadi dengan cara itu, kami bisa mendapatkan database-nya, kami bisa memantau, menganalisis sejauh mana kapasitas keuangan orang tua mahasiswa, dan dari situlah kami kemudian merasa, oh ini jangan naik dulu lah, karena situasinya masih seperti ini gitu ya. Saya kira sistem informasi ini harus dibangun, karena dengan sistem informasi itu keputusan bisa lebih akurat. Kalau tidak disiapkan sistem informasi, maka tidak berbasis data. Kalau tidak berbasis data, tidak bisa diukur. Seperti halnya Unair, ITS pun menerapkan golongan UKT berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua atau wali mahasiswa, mulai Rp500.000 sampai Rp12.500.000.000. UKT yang tinggi digunakan untuk sistem subsidi silang. Dengan adanya rentang yang cukup besar itu, sebenarnya kita memberi kesempatan pada siapapun untuk bisa bersekolah. Kalau memang dia kemampuan membayarnya di Rp1.000.000, Rp2.000.000, mereka juga punya kesempatan. Tapi orang yang punya kemampuan lebih, maka mereka akan terkena UKT yang tinggi. Nah ini sistem subsidi silang yang kami rasa yang bisa membantu, sehingga kita bisa bertahan bahwa UKT kita tidak perlu kita naikkan. Di kedua kampus ini, UKT menyumbang 45,5 hingga 50 persen untuk anggaran kampus. Selebihnya, mereka mendapat penghasilan dari bantuan pendanaan perguruan tinggi negeri badan hukum, APBN, kerjasama, aset, dan berbagai unit bisnis. Kanza Tamarindora, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur